Oke di video kali ini saya akan menjelaskan 3 jenis minyak pelumas ini karena di video sebelumnya saya pernah membahas tentang review botol pelumas ini ini sengaja saya beli tiga harganya Rp15.000 belum ditambah pajak jadi tiga botol pelumas ini memiliki jenis minyak pelumasnya yang beda-beda ya seperti ini kita susun ini minyak pelumas mesin jahit ini minyak pelumas untuk membasmi karat ya membasmi benda mati cuma sudah berkarat ini saya pakai adeklet ya atau minyak diesel jenis deklet ini oli bekas untuk melumas benda mati seperti apa setelahnya ah ensel pintu ya pokoknya yang tidak berhubungan dengan panas elektronika dan alat-alat yang berputar secara cepat itu tidak dianjurkan menggunakan oli bekas seperti melemas kipas angin melemas rantai itu menurut saya tidak dianjurkan menggunakan oli bekas ya alangkah bagusnya menggunakan minyak pelumas ah kipas angin atau mesin jahit seperti ini ya Pak kalau pakai solar ini boleh enggak ya pakai deklet ini boleh enggak sebenarnya boleh-boleh aja sih cuma nanti rantainya tuh kurang awet ya karena dia ini panas cairannya takutnya putus ya nanti di jalan kalau pakai ini karena nih oli mesin ya ini kental oli bekas ini takutnya nanti kemasukan pasir atau apa ya itu memperpendek usia gear rantai ya gear rantai motor maupun gear dalam dan gear belakang seperti itu jadi kita akan membahas tentang yang minyak mesin jahit dulu atau pelumas kipas angin seperti ini ini sebelumnya saya sudah pernah review ya di video saya sebelumnya saya review dua barang yaitu minyak pelumas mesin jahit dan botol minyak pelumas jadi kegunaannya ini adalah untuk melumas kipas angin ini tidak saya tunjukkan untuk melumas pasangin karena kipas angin saya tidak ada yang perlu dilumasi jadi tidak saya tunjukkan ya seperti itu nah yang ini adalah minyak diesel ini digunakan untuk besi benda yang non-mesin istilahnya yang tidak menggunakan tenaga mesin tetapi sudah berkarat misalnya saya beri contoh ini besi ya saya ambil besinya dulu besi ini sudah berkarat ya jadi kita lumasi sebenarnya kalau pakai bensin bisa enggak bisa cuma ini saya enggak ajurkan pakai bensin karena ini tidak ada tutupnya takutnya dia meluap ya menguap yang ada nanti pencemaran udara dan bensinnya ini bisa habis ya atau yang paling berbahaya lagi takutnya nanti menguap di dalam ruangan itu bisa memicu ledakan atau kebakaran jadi itu sangat bahaya sekali ya Oke ini kita tuangkan dulu ke dalam besi solar nih misalnya diseret karena ada karatan kita bisa menggunakan solar atau biasanya kalau kotor berat nah ini karannya sudah luntur seperti ini dia ini karena belum terlalu parah karatannya kita lumas lagi disini ini ada karatannya nih karatan karena simpan di luar ya Hai ah seperti ini ini hitam sekali seperti itu ini digunakan untuk melemas nsel pintu yang seret karena karatan seperti pintu pintu besi ya pintu yang dibengkel last itu itu besi yang biasa dibuat oleh tukang bengkel last oke yang ini oli bekas ini kegunaannya banyak untuk melumas putaran atau nsel yang tidak menggunakan mesin misalnya pintu ya nsel pintu itu atau orang nyebutnya apa ya untuk membuka tutup pintu itu saya juga nggak tahu nah ini bagaimana cara penggunaannya saya akan menguji coba di pintu ini apakah seret atau nggak nggak seret ya sedikit saja kayaknya nggak selesai lumas kita tes yang pintu ini ini tidak seret tidak menangis bagus enselnya bagus kayaknya nggak ada ya bagus jadi mau nggak mau kita harus uji coba yang pintu besi seperti ini ini agak seret coba anda ada bunyi ngiknya sedikit gitu ini masalahnya di nih di nsel ini dia perlu dilumasi ini bisa sobat gunakan oli bekas tidak merusak pintu karena ini tidak tidak menggunakan mesin ya menggeraknya menggunakan tangan kita kita ambil minyak pelumas oli bekasnya seperti ini kita tuangkan ke dalam nsel seperti ini bagusnya dari atas oke di bawahnya juga sama biar dia masuk ke dalam sambil di geser-geser ya beda mutar biar olinya nyerap ke dalam nsel ini juga bisa ini agak seret nih jadi kalau ada oli bekas di rumah jangan dibuang bisa digunakan untuk bahan bakar pembuangan sampah boleh nggak boleh tidak masalah ini lebih ramah ringkungan daripada kita menggunakan bensin ini kita lemas di sini agar dia tidak seret lagi oke oke tidak terlalu seret lagi ini agak seret ya kita lumasi lagi seperti ini di sebelahnya juga agar dia tidak seret lagi tidak mengeung lagi tidak menangis lagi penginya seperti itu ya ada pertanyaan Pak kalau bearing bisa nggak pakai salah satu tiga pelumas ini sebenarnya kalau menurut saya minimal menggunakan pelumas mesin jahit dia seperti ini tapi alangkah bagusnya menggunakan gris atau cerbi seperti itu ya ya kalau pakai cerbi itu harus pelumasan yang tertutup kalau enggak nanti masuk segala debu pasir ya ujung-ujungnya bukannya ngelumas harus malah bikin seret seperti itu ya itu aja videonya semoga bermanfaat dan masih termasuk video saya 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 selamat menikmati